halo teman-teman semua kembali lagi di YouTube channel Aura Craft di kesempatan kali ini kita akan membuat donat dari bahan kain flanel bisa dibuat sebagai gantungan kunci juga loh bahan-bahannya dokron benang dan jarum kain flanel gunting dan lem tembak pertama-tama yang kita lakukan kita gambar dulu buletan lalu kita potong di tengahnya seperti ini kalau sudah seperti ini kita jahit di bagian tengahnya keliling musik 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 lanjut ke bagian luarnya kita jahit juga sama seperti tadi keliling musik 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 Kalau sudah cukup Kita jahit kembali Kita jahit kembali Kalau sudah Kita tinggal rapikan Dan selanjutnya Kita bentuk untuk toppingnya Kita gunting di tengah juga Buat lingkaran Setelah itu Pinggirnya Kita potong juga Dirapihkan Seperti ini Nah, kalau sudah seperti ini Kita satukan Dengan donat yang tadi Kita kasih lem Setelah itu kita tempelkan Kita potong-potong Kain flanel warna hijau Pink sama kuning Buat dijadikan sebagai meses Dan di sini Kita tempelkan Bentuk mata ya Jangan lupa Dikasih mulut juga Dan kalau sudah seperti ini Kita tempelkan Potongan-potongan kain flanel yang tadi Sebagai seres Kita tempelkan Kita tempelkan acak aja Kita tempelkan Terima kasih telah menonton Kita tempelkan Kita tempelkan Bentuk pita disini Biar lebih Inguk aja Kayak gini Lalu kita pasangin Bentuk love juga Di tengah-tengah yang tadi Untuk pita yang tadi Oh iya teman-teman Kalau kita mau bikin Gantungan kunci Kita kasih tempat Buat gantungannya Kita pakai benang aja Kita lipat-lipat Seperti ini Kita satukan Pake lem tembak ya teman-teman Hati-hati panas ya Kalau sudah seperti ini Kalau sudah seperti ini Kita bisa langsung tempelkan Kita pasang di tengah-tengahnya Kita kasih gantungan kuncinya Seperti ini Jadinya seperti ini ya teman-teman Selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.